Ini barang kita, memang sudah saya sampaikan kemarin kita kalah Tapi apa kita langsung pengen, oh berhenti saja, tidak Inilah yang sedikit demi sedikit tahap pemistad harus mulai kita hilang Yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya Tapi nilai tambahnya itu yang kita ingin Worst comes to worst Dan kita harus berhenti dan itu isa Isa ini sebabnya ya angkat Penyamanannya ini sedang mengenai di tempat kemarin Saya akan berhenti kemarin Berhargaan daripada oleh pengurusan gaya Ia akan berhenti kemarin Dan juga kalau pengoraman akan kainan Dan juga untuk produk untuk berharga di Indonesia Selama saya akan berhenti kemarin Dan itu adalah kemarin Jika tidak ada yang ada yang ada Sahabat bagi-bagi, sebuah tahapan negara yang ingin menjadi negara super power, nampaknya sudah terlihat di Indonesia bro Mulai dari militernya, pangannya, dan industrinya, yang menjadi agenda super power tersebut bro Tidak dipungkiri bro, pencarian dan perbanyak smelter Indonesia, adalah cara pemerintahan yang sudah benar bro Namun, kita jangan berpaling dari musuh-musuh negara ini bro, karena, sedang mengacaukan Indonesia, untuk tidak menjadi negara maju bro Contohnya negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, dan beberapa negara Eropa sana bro, yang menghalangi ekspor industri di Indonesia Namun, kita jangan berpikir berlebihan, karena, tidak akan ada jalan yang benar, kalau kita tidak berusaha, dan bekerja keras bro, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bro Meskipun ekspor kita dibawa kabur Antek Barat, kita masih ada jalan lain, yaitu, dengan menjalankan proyek besar-besaran, yang sudah mencapai 2000 triliun itu bro Bagaimana kelanjutannya, mari kita bahas Sahabat bagi-bagi, ternyata, Indonesia untuk menunjukkan taring ganasnya kepada dunia, rupanya tidak mudah Hal ini dinyatakan, bahwasannya, Indonesia siap bersaing dengan 3 negara, yaitu China, Thailand, dan Vietnam, untuk merebut pasar ekspor ini Indonesia ingin memperluas pasar ekspor ke berbagai negara Saat ini, Indonesia masih menyasar negara-negara tradisional, untuk pasar ekspornya Sebut saja Amerika Serikat hingga Uni Eropa Sedangkan di kawasan Asia Timur, ada Korea, China, dan Jepang Untuk itu, perlu jangkauan pasar ekspor yang lebih luas Apalagi, pasar tradisional tersebut, melemah dari sisi permintaan Indonesia juga tengah menggenjot, ekspor ke berbagai negara Namun, tantangannya adalah pasar-pasar baru tersebut, kini banyak dikuasai 3 negara, yaitu China, Thailand, dan Vietnam Zulhas mengaku tak gentar, bertarung dengan ketiga negara tersebut Strategi sudah dilakukan, sebut saja misi dagang, dan trade expo Indonesia, atau TEI Dengan keterlibatan para pengusaha lokasi, seperti Apindo dan Kadin Indonesia Sahabat bagi-bagi, tak heran, bila sekarang Presiden Jokowi Koar-Koar Untuk melawan para pengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia menceritakan, ia diminta oleh Presiden Jokowi Untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan pun buka-bukaan, soal kebijakan hilirisasi Indonesia Yang ditentang negara maju Ia bilang, negara maju tak akan menghendaki Indonesia, bisa jadi negara maju Selain itu, sektor industri hilir lainnya, yang menjadi fokus, adalah sektor energi dan sumber daya alam Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, seperti minyak, gas alam, dan batu bara Dengan meningkatkan kapasitas pengolahan, dan memanfaatkan teknologi terbaru Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah, dari sumber daya alam ini Dan menghasilkan produk energi yang lebih canggih, dan ramah lingkungan Seperti energi terbarukan, dan bahan bakar fosil yang lebih bersih Pemerintah Indonesia telah berkomitmen, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hilirisasi industri Langkah-langkah yang diambil, termasuk penyediaan insentif investasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses terhadap pengetahuan dan teknologi Selain itu, kerjasama antara sektor pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan Juga penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dalam menghadapi tantangan hilirisasi Hilirisasi industri juga berdampak positif, pada penciptaan lapangan kerja Pengurangan ketergantungan pada komoditas mentah, dan peningkatan daya saing global Indonesia Dengan mengurangi ketergantungan, pada ekspor komoditas mentah Indonesia dapat mengurangi risiko fluktuasi harga, dan meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang Hilirisasi Indonesia adalah langkah strategis dalam perjalanan, menuju status negara maju Dengan memperkuat sektor industri, dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berperan aktif dalam pasar global Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat Hilirisasi Indonesia akan membuka peluang baru, dan membawa negara ini menuju masa depan, yang lebih makmur dan berkelanjutan Sahabat bagi-bagi, saatnya Indonesia buktikan jati dirinya pada dunia, karena, kita adalah negara yang tidak boleh diremehkan oleh negara asing itu Walaupun negara asing tidak jauh-jauh dari wilayah kita, kita harus menjadi negara yang ambisius, agar mereka tidak memoncongkan rudal untuk menginvasi kita Siapkan persiapan kalian, untuk menahan nafsu, agar bisa menjadi orang terkuat di muka bumi ini Buktikan jati diri Indonesia, mulai dari kalian, yang sedang panas-panasnya menjadi orang sukses, seperti King Narto ini Jangan menjadi bangsa lemah, hanya karena kemalasan Buang rasa malas kalian, pungut kerja keras kalian, kembalikan bangsa dulu, yang sering baca buku Jangan apa-apa menonton, dan main hp doang, karena itu bisa memanipulasi pikiran kalian Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton